Intro Hurrah-hurah hingga pergaulannya Hal ini mendorong DPD-LDI Kabupaten Blitar mengadakan pengajian akhir tahun di 23 lokasi agar generasi muda terhindar dari pengaruh negatif perayaan akhir tahun. Pengajian akhir tahun tersebut juga untuk melaksanakan imbauan DPP-LDI sebagai upaya membangun karakter generasi muda. Ketua DPD-LDI Kabupaten Blitar, Sugiono Abdullah Mustafa menyampaikan bahwa pengajian akhir tahun merupakan salah satu bentuk pembinaan generasi muda untuk memiliki karakter kris sukses, yaitu Alim Fakih, Berkaku Karimah, dan Mandiri. Ketua Panitia Pengajian akhir tahun PCLD Ipopoh, Atta Fahirin merasa bersyukur telah menjadi bagian dalam suksesnya penyelenggaraan pengajian akhir tahun di Kabupaten Blitar. Kami mengadakan pengajian tersebut bertujuan untuk membina generasi kita untuk menjadi generasi yang unggulan, walaupun sudah diterangkan bahwasannya tahun sebelumnya itu lebih baik daripada tahun yang akan datang. Selain itu, Fahirin mengharapkan dengan adanya kegiatan rutin tersebut, para generasi muda terhindar dari kegiatan yang tidak bermanfaat sekaligus untuk mewujudkan para generasi yang memiliki kris sukses dan berjiwa profesional religius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.